Bagaimana kita memiliki budaya toleransi dan hidup berdampingan meskipun kita memiliki latar belakang yang berbeda? Bagaimana kita sembuh dari luka perang? Nama saya Lian Gugali. Saya berasal dari Poso, salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami konflik kekerasan lebih dari satu dekade. Selama konflik berlangsung, saya menyadari bahwa perempuan akar rumput memiliki potensi terbesar untuk menciptakan perdamaian dan keadilan. Tapi, suara mereka tidak pernah didengar. Itu sebabnya, saya memutuskan untuk mendorong dan memberdayakan perempuan akar rumput menjadi agen perdamaian dan keadilan. Bagaimana kita memberdayakan perempuan? Satu-satunya cara adalah melalui pendidikan. Pendidikan untuk perempuan tidak hanya memberdayakan keluarga, tapi juga memberdayakan seluruh komunitas. Perempuan bisa mendidik keluarga dan akan meneruskannya kepada anak-anak generasi masa depan. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! orang tua tunggal. Saya punya anak perempuan namanya Sofia. Kami berdebat tentang banyak hal. Tapi dia adalah sahabat terbaik dalam hidup saya. Dia selalu mendampingi saya melewati banyak masa-masa sulit, termasuk ketika saya mengalami kecelakaan. Terima kasih. Bang, mana penggangmu? So, diurut? Kebanyakan di motor, setelah. Kita tunggu kalian sini besok, ya? Oke, deh. Maybe because I still have so many programs to do, so I have no time to take care of my leg. But I think I have to take care of my leg now. You still smell? You smell? No? Di masa awal sekolah perempuan, saya tertabrak mobil ketika saya naik motor, kaki kanan saya pecah, dan hampir putus. Apa? So, dioperasi, so, dua tahun. Terus dia masih belum tak sambung. Ini masih belum tak, apa namanya? Belum bisa tak... Gerak. Iya. Oh, kalau ada yang motor lalu? Ya, motor ditabrak sama anu, mobil. Iya. Iya. Siapa-apa nih? Siapa? Siapa? Yang ini yang farah sekali karena masih segini yang belum. Ia masih lukain? Iya. Ini juga tempelkan itu. Tepel obat kan? Kecuali dia sembuh dulu. Kecuali daging, sota putih daging. Sota putih daging. Baru bisa tidak tempel obat itu karena daun, kan? Semua obat itu baik-baik saja. Kecuali dia sembuh, Noe. Iya, sebuah tahu. Dari daun itu ditaruh di atas. Iya. Iya, penem peluangnya. Penem peluangnya tidak bisa kalau ada luka. Iya, jangan aneh. Mau impet sih, kan? Karena dia kan, Pak, sambung. Ini dulu hampir putus. Iya. Ini yang dikasih sambung itu. Diambil daging dari sini. Terus karena ini juga parah sekali, dokter kan minta amputasi. Tapi saya tidak mau menggorepasang. Kemarin saya pasang daging sih, tapi gagal. Saya bisa, Pak, sambung begini. Oh, tidak pasang. Eh, karena dia tentu bunga. Tuh, dia bawa bisa sembuh di atas, tidak? Iya, itu dia. Tapi malu. Ini katongkan nilai, bis, 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 bis. Ini kan masih luka, gitu? Ini, nah itu saya juga mau nanya, karena ini selalu dua tahun. Katanya udah belum tunggu, dan ini belum tunggu-tunggu sampai sekarang. Makan-makan, barang, di tipe tulang, sampai ditampai. Itu. Anjing, la. Ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cici, kenapa Sofie menangis? Berdrama? Iya, berdrama. Ya, sudah semua. Terima kasih. 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 juga ada yang masih cewek karena dibilang kalau di bawah sana ditahan itu orang-orang yang bukan muslim jadi supaya mereka ini terhindar dari apa ya boleh dikatakan pempantayan lah jadi kami selamatkan mereka di masjid dengan kasih pakai jilbab dalam masjid itu tapi karena mereka juga takut mereka terima dengan apa yang kita buat itu tapi alhamdulillah mereka aman cerita-cerita seperti ini sebenarnya yang membuka pikiran saya bahwa pada dasarnya masyarakat di Poso itu tidak pernah ingin berkelahi atas nama agama dan kemudian saya meyakini bahwa semua kekerasannya mengatasnamakan agama itu pasti punya kepentingan ekonomi dan politik itu pasti tapi saya hampir yakin bahwa pasti ada sesuatu yang dibuat pasti ada sesuatu yang bisa dibuat untuk perempuan dan anak dan ya saya lakukan itu saja saya tadi kan menyakitkan belakang sana memang hari-harinya begini mas daripada kotor baju merah saya lakukan baju dulu saya lakukan meja saja ini saja mana kau? di situ saja di situ saja kau gantung pakai calon panjang itu saja ini ada? ya didi? kalau dulu terus terang saya belum pernah mengikuti sekolah perempuan ya memang pernah duduk di bangku sekolah tapi hanya sampai SMP saya senang dan perdamaian kalau kita tidak damaikan tidak senang tidak enak mau kemana kan kita rasanya kayak dikejar-kejar sama lawan kita jadi saya mengikuti sekolah perempuan saya ingin perdamaian karena seingat bapak saya kasihan karena meninggalnya orang tua saya kedua-duanya karena gara-gara konflik itu kan kalau dulu di poso dikatakan pasukan merah orang tua saya dibawa pasukan merah sampai sekarang tidak tahu kuburnya di mana saya tidak mau ada konflik ya saya tidak mau ada musuh dan saya itu ingin sekali bebas bukannya bebas mau kemana tapi maunya bebas kita jangan macam terjadi yang sudah berlalu ya itu saja untuk berkumpul bersama-sama di sini meraih kembali perdamaian sejati yang kita impikan dan juga bersama-sama dengan berbaikan latar belakang kita yang memperjuangkan apa yang kita sendiri hak-hak ekonomi kita hak-hak sosial hak-hak budaya juga hak-hak sibil dan politik ini adalah langkah awal kita bersama-sama untuk bertemu sehingga mungkin bisa dilihat juga wajah-wajahnya siapa sekolah perempuan yang anggotanya sekolah perempuan dari mana saja apakah cuma dari desa kami atau dari berbagai desa sudah kelihatan? saya mau lihat keluarga dari Kristiani ya bukannya memang mau berpandang muka saya saya tidak mau karena mau ngingit orang tua saya ini ditangkap sama pasukan merah gimana ya kalau lihat mereka itu terus terang maunya rasanya kalau cuma bisa itu saya sudah mau pukul atau saya mau makan halo, nama saya Lionel Messi itu ada suaranya Ibu Irma saya senang sekali menggesuklah perempuan makanya itu saya setiap minggu rasanya rugi kalau saya tidak ikut dalam seminggu sehingga mister perempuan sehat ibu? sehat ya? sehat juga ya saya berusaha sehat sehat terus di sini dimana? perasaan saya terus terang melihat keadaan Ibu Lian merasa gimana mau rasa sedih karena melihat dia sudah begitu sudah cacat apalagi sudah punya anak cuman kelebihannya Ibu Lian kan dia orang punya pendidikan tidak sama seperti saya itu saja ini pribadi saya saya ingin menambah ilmu pengetahuan saya ingin menambah pengalaman dan saya ingin sekali bagaimana mengikuti sekolah institusi musim tuuh ini bagaimana dengan perempuan-perempuan yang lain supaya saya itu lebih giat lagi belajar menambah wawasan saya apakah saya bisa apa itu namanya saya bisa berbicara dihadapan orang banyak apa tidak tapi kalau pulang sudah pulang jam 5 sudah anak saya tanya mama coba saya lihat mama mama belajar apa lantus bapaknya tanya coba lihat mama dapat pelajaran apa dari sekolah perempuan lantas dibuka-buka buku saya oh ini mama biasanya mereka tanya mama apa artinya ini jadi saya itu sadar sendiri karena saya mengikuti sekolah perempuan syukur alhamdulillah saya sudah bisa begini yang saya pelajari masalah budaya masalah hukum masalah gender saling menghargai pendapat satu sama lain karena kalau kita tidak menghargai pendapat orang lain kita juga pasti tidak dihargai orang yang saya harapkan dalam keluarga saya itu hanya ketentraman kedamaian jangan sampai kita itu ribut karena gara-gara kita masalah orang kecil atau kena kita orang susah dan pernah kan kita konflik tapi sekarang kita kan sudah ikut sekolah perempuan kita namanya manusia tidak bisa kita itu saling dendam karena gara-gara konflik kan kita pasti bisa jadi ribut tapi sekarang kan kita sudah ikut sekolah perempuan syukur alhamdulillah kita tidak pernah rasa dendam Poor Tidak baik Kalau kamu dapat Syaa Tidak tak baik Tidak Lekat lelaki Syaa Syaai 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 Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz karena sudah bersedia untuk menerima kedatangan kami sekolah perempuan Mosin Tufu Kecamatan lagi. Pertanyaan saya, Pak, apa perbedaan haram dan halal? Terima kasih. Kalau yang halal itu, semua yang dianjurkan oleh Tuhan, kita kerjakan. Tapi yang haram itu, semua yang dilarang, yang tidak boleh dikerjakan, itu masalah haram. Kalau contoh-contohnya, ya seperti mencuri, itu kan haram. Seperti berjudi, itu kan haram. Kalau masalah halal, seperti kita beribadah, itu kan mendapat, itu yang halal, mendapat pahala. Antara haram dan halal, Pak. Yang dimaksud karena kita di sekolah perempuan, ada dua mayoritas, Islam bersama Kristen. Maksud dari ibu-ibu Kristiani, apabila kita Muslim, ada satu acara festa perkawinan, kalau kita ke umat Islam kan tidak bisa kita langsung makan. Nah itu mereka ingin tanyakan, Pak Ustadz. Apakah bisa kita dari Muslim, pergi ke undangan mereka, mau makan, dan bagaimana caranya itu, Pak Ustadz? Kalau masalah makanan, kita ini terus terang saja, ya. Kalau kita orang orang Islam, masalah badi memang diharamkan bagi kita orang. Tapi kalau kita memakan sama mereka, kalau satu ini, mereka tidak siapkan, kalau yang lain-lain itu bisa semua. Boleh kita. Tidak ada permasalahan. Hanya itu saja. Tapi saya rasa selama bergaud dengan orang Kristen, mereka itu selalu siapkan, kalau Islam itu disiapkan memang pirinya, siapkan memang dia punya belanja, siapkan memang... Tetapi terus terang ibu-ibu yang ikut sekolah perempuan, yang kami mau kasih ibu-ibu, sudah khusus dimasak lebih dulu, sudah didahulukan itu, dan kami tidak campur-campur, ini terus terang saja dibuka. Kami tidak campur-campur cara masaknya, yang kami punya, kami punya lain. Yang untuk undangan itu lain. Jadi, saya simpulkan mulai hari ini, barangkali kita yang ikut sekolah perempuan, sudah bisa memberi pemahaman kepada teman-teman, kalau keluarga Kristen mengundang kita, mari kita ke sana. Karena kami memang sudah khususkan makanan untuk keluarga yang muslim. Dengan berakhirnya tadi tanya-jawab, maka berakhir pula sesi kita pada sore hari ini, atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Ustadz, kami mengucapkan terima kasih banyak. akhir-akhir pula sesuai. Tanya-jawab ini saat masuk ke rambut, langsung dari Kementerian, yang harus diberikan oleh Pak Ustadz, kami mengucapkan kenikahan. Di pagi, saya minta-minta kembali, itu kemarin saya ingin, apa sebut itu? Ini yang menjadi kegiatan kita ibu-ibu di Bukit Bambu ini khususnya karena kita kekurangan air Jadi kadangkala jam 5 kita harus sudah ada di sumur Andrian untuk mengambil air Kalau kita tidak ke sumur untuk mengambil air kita tidak akan ke bagian air Jadi jam 5 kita sudah ada di sumur untuk mengambil air Dan di sini pagi-pagi sekali kita sudah harus mencuci karena sampai jam 9 pengambilan air kita di situ Di atas jam 9 kita sudah tidak dapat air lagi Jadi kita harus cepat-cepat bangun untuk mengambil air kebutuhan sehari-hari Pertama kali saya dengar sekolah perempuan Dan ada fasilitator dari Musintu yang datang di desa kami ini untuk membawa formulir Waktu itu saya hanya mendengar Tetapi saya tidak paham apa sebenarnya tujuan dari sekolah perempuan ini Saya hanya mengambil formulirnya Hanya sekedar coba-coba saja Lalu saya ambil formulirnya dan saya isi Dan kemudian setelah saya isi Suami saya tanya Itu apa? Oh ini sekolah perempuan Suami saya tanya Apa tujuannya? Tidak tahu Pokoknya ikut-ikut saja Pertama kali masuk sekolah perempuan Di situ saya merasa asing sekali Karena barusan saya melihat Warga muslim yang ada bersama-sama Saya tidak tahu tujuannya apa Tetapi sepertinya kita dipertemukan dengan umat muslim yang ada pada waktu itu Sehingga timbul kembali saya punya rasa dendam Karena selama ini saya pikir umat muslim ini yang sudah membuat saya apa namanya trauma berat Mengalami rasa kepahitan Suami-suami mereka lah yang membuat konflik yang ada di poso ini Sehingga waktu saya ikut sekolah perempuan itu saya rasa minder Ada rasa jengkel, ada rasa kebencian dalam hati saya Melihat mereka pakai jilbat itu Saya teringat pertama konflik bergejolak di poso Di kelurahan Bukit Bambu ini Kebetulan waktu itu konflik pada tahun 2000 Kami masih berada di desa Desa kami masih ramai Belum ada kejadian-kejadian Tiba-tiba pada tahun 2000 itu Konflik mulai terjadi Padahal turun tidak tahu apa yang akan terjadi pada pagi hari itu Tiba-tiba pada setengah enam Ada suara berteriak-teriak dari bawah Lalu tiang listrik semula ditoki Dan pada waktu itu kode Daripada kalau ada musuh Tiang listrik itu ditoki Dan pada waktu saya dengar itu tiang listrik Saya pikir ada musuh ini datang Pada waktu itu Saya langsung angkat anak saya yang sakit ini Dengan anak yang umur satu tahun itu Saya langsung bawa lari ke luar lewat belakang rumah Dan saya tidak tahu pada waktu itu Di mana posisi suami saya Karena suami saya juga ingin menyelamatkan nyawanya Karena pada waktu itu Laki-laki yang fokus untuk dicari musuh Pasukan putih yang ada pada waktu itu Dia lari lain Saya juga lari lain ke belakang Lewat belakang rumah Untuk mencari Dimana tempat kami berlindung di dalam hutan Mengusi pada waktu itu Tiga bulan kami berada di sana Tiba-tiba kami dikejutkan lagi dengan Satu berita bahwa ada Keluarga kami di Bukit Bambu sana Disiksa Kaki tangannya dipotong Matanya dicungkil Dan kemaluannya itu dikasih ke luar Dan diikat selama tiga hari di pohon cingke Kemudian setelah tiga hari itu Dia mati Lalu dia dibakar Disitu saya merasa sangat Sangat apa namanya Sangat marah Dan saya ingin merontak Setelah peristiwa Sudara sepupu keluarga kami Yang diikat di pohon cingke itu Dibunuh Kemudian pada tahun 2005 Kami dikejutkan lagi Oleh ketiga adik sepupu kami Yang sementara berangkat ke sekolah Ke SMP Kristen dan SMA Kristen Mereka dimutilasi di jalan Ketika mereka berangkat ke sekolah Dengan peristiwa ini Itu yang membuat saya sangat marah Sebenarnya saya ingin merontak Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa Waktu itu Menambah apa namanya Kebencian saya di dalam hati Sudah sampai di arah tadi Itu sangat Menambah kebencian saya Sehingga Setelah kalau saya lihat itu Perempuan-perempuan Dan Islam yang pakai jilbab itu Saya suka ingin Aduh Untuk melampiaskan penyakit bencian Sama dorang itu Karena peristiwa yang saya alami Yang sangat dalam ini Di situ Kan pertama orang belajar itu Saya tidak tahu tujuannya Sebenarnya untuk Untuk orang ini Sekolah perempuan Untuk diketemukan Antara Islam dengan Kristen Setelah kita belajar Di situ Saya Waktu itu saya masih Segan-segan untuk Ketemu dengan yang Islam Untuk bersentuhan saja saya Sepertinya saya tidak Senang untuk bersentuhan Tetapi setelah kita mengadakan Kunjungan lapangan Bertemu dengan Pak Imam yang ada Di Tegarejo Di situ dia jelaskan Tentang Islam ini Tujuannya Islam ini Bukan membunuh Tetapi Islam ini mengajarkan Tentang bagaimana kita Menghormati orang Menghargai orang Bukan untuk Bunuh-membunuh Di situ mulai Pikiran saya mulai terbuka Bahwa Islam ini bukan pembunuh Tetapi Mulai saya kepikir Karena Waktu mereka sekolah itu Mereka saling cerita Tentang pengalaman-pengalaman Mereka waktu pengungsian itu Kita orang Saling pikir Mau ingat saja daun Serta kaget So lari So Islam yang mau datang bunuh Begitu juga Dengan yang Islam Pengalaman-pengalaman Waktu mereka ada di kebun Kalau so ada yang bunyi-bunyi Apa So mau lari mereka Karena apa Karena ketakutan Tetapi setelah kita sekolah perempuan Mereka saling bercerita Tentang pengalaman-pengalaman Di situ mereka pikir bahwa Konflik yang ada di poso ini Bukan Konflik agama Bukan dari Islam Bukan dari Kristen Tetapi Ada 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 Kepentingan-kepentingan Orang lain Yang ada di poso ini Itu Lewat sekolah perempuan ini Lewat sekolah perempuan ini Banyak sekali pengalaman-pengalaman Yang saya dapatkan Yang pertama Saya sudah Apa namanya Tadinya kebencian saya Kemarahan saya Sudah pulih Karena lewat pertemanan kami Antara tiga kelurahan Tegarejo Bukit Bambu Dengan Sayo Di situ kami sangat akrat Dan lewat sekolah perempuan itu Sudah tercipta Satu Apa namanya Komunikasi yang sangat baik Dan kerjasama yang sangat baik Yang dulunya Orang Tegarejo Tidak berani datang Bukit Bambu Orang Sayo Tidak datang di Bukit Bambu Amat terlebih saya Untuk ke Apa namanya sana Keemannya saja Saya takut sekali Tetapi setelah saya sekolah perempuan Saya sudah berani ke sana Karena saya tahu Di sana ada anggota sekolah perempuan Dan kami sudah berterima Ketika ada isu-isu yang beredar Di kota Poso ini Saya hanya telepon teman Dan Ini yang Membuat kami Apa Ada komunikasi yang sangat baik Kemudian di sekolah perempuan ini Saya sangat Apa namanya Senang sekali mengikuti Sekolah perempuan ini Karena Di dalam sekolah perempuan ini Ada delapan kurikulum yang kami Pelajari di situ Yang pertama Agama dan toleransi Yang kedua Tentang gender Yang ketiga Tentang perempuan dan politik Yang kelima Adalah perempuan dan budaya Yang keenam Hak-hak layanan masyarakat Yang ketujuh Adalah ekonomi komunitas Dan yang kedelapan Adalah manajemen ekonomi komunitas Ini salah satu kurikulum Yang saya senang sekali Yaitu Tentang berbicara dan bernalar Disitu mengajarkan kepada saya Bagaimana kita harus Tampil di depan Bagaimana kita harus Berhadapan dengan orang lain Bagaimana Keterampilan-keterampilannya Kita untuk berbicara Dengan orang lain Itu yang Apa Pengalaman yang membuat saya Bisa berani tampil di depan Bisa berbicara di depan Bisa berbicara di depan Lewat kurikulum Terima kasih Tentang berbicara di depan Tentang berbicara di depan Ini untuk saling menghargai teologi masing-masing Jadi bagi teologi kami Seperti itu Tidak Tidak Dan itu lebih bagus Supaya memang teman-teman lain juga Seperti Ada teman-teman lain juga Ada protes Iya Jadi saya ingin tahu Kenapa sampai ibu itu dikatakan Diprotestan Karena ada protes tadi Iya Iya Kenapa bu sampai diprotes Ibu sudah sudah tidak jelas Iya iya Itu ayah murus Mbak Ibi Nanti mau dimana juga Mbak Ibi 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 Kita akan membicarakan Membicarakan masa depan kita Dua tahun ke depan Di sekolah perempuan kita punya Delapan 8 kurikulum 29 modul Dan sekitar 30 kali pertemuan di satu sekolah Kalau saya tidak salah gitu Di setiap sekolah itu ada berbeda-beda jumlah pertemuannya Nah, ada 8 kurikulum yang sebenarnya fungsinya untuk meletakkan Dasar pengetahuan ibu-ibu untuk Untuk 2 tahun ke depan Jadi, kalau misalnya dia sekolah Sophie, Sophie, Sophie udah dengar? Udah dengar? Sophie mau di mana? Mau di sini atau di dalam? Iya, Ayo Tidak, sudah masuk lagi ya Iya, boleh? Iya, apa namanya? Kita maunya setelah lulus sekolah perempuan Kita bisa mempraktekan Bukan cuma untuk diri kita sendiri Tapi juga untuk komunitas dan untuk masyarakat Saya cuma sendiri, ibu Saya tidak punya cukup tangan dan kaki Yang cukup panjang dan cukup kuat Untuk menjangkau semua wilayah Harapan kita, harapan saya adalah Ibu-ibu yang akan memanjangkan kaki Melebarkan tangan Untuk menjangkau wilayah-wilayah yang lebih luas Seperti itu Semakin indah gambar kita Jadi kita langsung ke tahun ketiga Sebentar ya, na Tahun ketiga dulu mau bicara ya, boleh? Ya, di tahun ketiga kita harapannya Ibu-ibu itu sudah mantap Organisasinya Sehingga kita Jadi mungkin penting bagi kita untuk Kenalan ya, satu sama lain Kebutuhannya adalah untuk padungku Kebutuhannya adalah untuk kita saling kenal Sehingga kita tahu teman kita ada di mana Kalau misalnya ya, dan membutuhkan sesuatu Ya, tentu saja untuk hari-hari raya Keagamaan Terima kasih 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 You know, I love when something get up from my mouth, like, I call it asap, when I breathe, so there's something in my mouth. I think it's the first time. I love it. I see the American flag. Means that we are in America. Dunkin' Donuts, see? I can't believe it. I'm here. I'm like in a movie. It's very different. Welcome to New York. Thank you. I'm so, I'm so. My first step in Manhattan. I'm so happy to be here. And I know that I'll be in a room. I'll be in a room. I'll be in a room. I know that I have to do. I'll be in a room. I'll be in a room. untuk mewakili mereka di sini. Berada di sini saja adalah sebuah pengakuan untuk apa yang selama ini telah kami lakukan di posong. Tahun-tahun yang sulit bagi kami bukan saja telah berakhir, tapi kami membuktikan masyarakat akar rumput mampu bertahan. Ini hanya sebuah permulaan. Untuk langkah-langkah kami, perempuan akar rumput di posong meneruskan apa yang kami percayai dan apa yang kami impihkan, yaitu perdamaian dan keadilan di posong. Oh, it's so, so good. It's like a war. The war, the war. Yeah, it's really awesome. Where should we go? This way. It's so cool. How am I makeup? It's good. It's not too much. Okay. Are you wearing makeup? Huh? I can't see you wearing makeup. Yeah, it's the first time. Done loving. Oh my god, my leg is so helpful today. Maybe because last night I have like a special muscles to my leg. And then please don't, 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 don't do anything wrong tomorrow. I just need you tomorrow. I just need you tomorrow. And then next day, and then next day, and then next day. I'm stressful. I hope I can bring something for a woman and children, you know. I'm crying. Okay, no. And now to the main award and the presentation of the first ever Coexist Prize worth $100,000. I will hand over to the Senior Judge Professor David Ford to announce the winner. Well, the winner is Leigh-Anne Gogari. She has envisioned and then persevered in realizing a wonderful project that is courageously interfaith in its conception in a setting where there has been considerable violence between those of different faiths. Her grassroots women-centered approach seems to us to have great potential for inspiring others to do similar things, not only in Indonesia, but in many other settings too. How do we build a culture of tolerance and coexistence? By empowering women. These women, we will empower a whole family. This Coexist Prize is for women and children I work with, and I will work with, not only in Indonesia, but around the world. Thank you so much. Thank you very 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 much. I'm so happy. So, yeah. So, I will keep smiling when I massage my face. Yeah. And I will do it for all weeks, whole weeks, so I prepare my face to do that. You are just a treasure. You are just a treasure. You are a complete treasure, and I am so proud of you. Thank you. Don't thank me. Thank you. Your husband has inspired us all. Yeah. I tell you, you brought tears to our eyes to see you. Just as people said that the whole process will... You are a story that we can all tell our children about, and that's quite a privilege in life. Thank you. Hang out. Thank you. Here we go to heaven. Let's go! Let's go! Let's go! Oh yeah it's on the side Come on! Yeah? So do it? It's on the side Let's go again Let's go again Let's go again Let's go again Waaaaww Ini saya membeli sambil mengingat wajah ibu-ibu masa-masa Semangat di dapur, nanti hidup-hidup depan Ibu Ramla apa perasaan Ibu Ramla? Oh perasaan sekarang, aku merasa bangga dengan rektur kita ini yang begitu Bangga pada Ibu Ramla juga, yang setia sejak awal Terutama rekturnya kita ini Coexus Prize ini adalah sebuah pengakuan terhadap upaya perjuangan yang telah ibu-ibu Lakukan selama ini untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan juga kesetaraan Coexus Prize itu tidak hanya untuk saya dan sama sekali bukan untuk saya secara pribadi Tapi ini untuk kita semuanya di sini Bersemangat, lebih maju ke depan Tahun ini kita akan bangun organisasi Perempuan Interfaith Dan kita akan bangun lagi sekolah perempuan yang baru di empat belas desa yang baru Dan karena itu berarti ibu-ibu akan menjadi motivator untuk generasi kedua Akan menjadi fasilitator untuk generasi kedua Sampai ketemu bulan April ini, akhir bulan Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.